. Mengintip Kedahsyatan Heli Serbu Ringan Produksi PT Dirgantara Indonesia. Dalam sebuah latihan tempur di Puslatpur Kodiklatat Batu Raja, Sumatera Selatan, dua helikopter serang ringan Fennec AS-550C3 dari markas Komando Skadron 12 Serbu W Kuba melakukan pemukian tembakan senapan mesin HMP 12,7 mm dan roket FZ-219 selama dua hari. Dalam latihan uji coba tersebut, Fennec membawa 24 roket yang pasang di bagian kiri dan kanan masing-masing 12 roket. Demikian pula senapan HMP dengan 400 munisi di sebelah kiri dan 400 di sebelah kanan. Kediatan latihan ini juga melibatkan Pus Penerbat TNI AD, Kementerian Pertahanan RI dan PT Dirgantara Indonesia, PT DI. Skadron 12 Serbu memang mempunyai tugas pokok bantuan tempur guna memperbesar derajat mobilitas dan daya tembak satuan tempur TNI AD dalam pelaksanaan operasi militer. Skadron 12 Serbu saat ini diperkuat dengan NBL 412 EP dan 8 unit AS-550 Fennec. Eurocopter AS-550 Fennec adalah helikopter militer serang ringan serba guna buatan Perancis yang dioperasikan oleh Pus Nervant. Helikopter serbu ringan ini dapat dipersenjatai senjata klasikal, roket, torpedo dan amunisi lainnya. Fennec adalah helikopter serbu ringan multi peran TNI AD. Melihat karakter serang dengan daya hancur yang dahsyat, tak salah jika AS-550 K3 Fennec dipilih menjadi alutsista TNI, khususnya oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat Penerbat. Yang terpenting adalah murah dan dapat diproduksi oleh PT Jirgantara Indonesia. Seperti diketahui, AS-550 K3 Fennec telah menjadi solusi Airbus untuk memenuhi helikopter multi misi serbu ringan di kelas 2 ton. Airbus menggunakan sistem rotor utamanya dari bahan khusus Starflex, bled rotornya dibalut dengan bahan komposit yang dapat meredam suara rotor sehingga memungkinkan Fennec terbang dengan kecepatan tinggi dan menjalankan operasi senyap dalam segala cuaca. Fennec juga dilengkapi dengan perangkat avionik canggih dan beragam persenjataan mematikan seperti roket, torpedo dan amunisi lainnya sehingga sangat efektif untuk menjalankan semua operasi militer. Platform heli memungkinkan awak dapat dengan mudah memasang atau mengganti sistem persenjataannya. Persenjataan AS-550 C3 antara lain sistem senjata berbentuk tabung roket berbentuk diamond di sisi kanan dan port senapan mesin di sisi kiri helm. Platform heli yang fleksibel memungkinkan perubahanan penempatan sistem senjata. Penerbat secara khusus memasang sistem peluncur roket FZ-219 yang menjadi senjata standar andalan heli NBO-105. Kode FZ di depan angka 219 sendiri merupakan inisial dari pabrikan pembuatnya, Forrest de Zebrouk, Belgia. Hingga kini senjata roket FZ telah dipergunakan oleh angkatan bersenjata lebih dari 55 negara. Banyak negara menggunakan produk FZ karena tidak tergantung dengan komponen produk Amerika Serikat sehingga aman dari ancaman embargo. Forrest de Zebrouk merupakan spesialis sistem roket udara darat yang merupakan bagian dari konglomerasi industri pertahanan TELS Perancis. Sistem roket FZ-219 dapat dipasang di sayap kecil atau rimpisan sayap yang posisinya ada di belakang kabin penumpang AS-550C-3. Bentuk penampang tabungnya sendiri berbentuk seperti berlian. Untuk membidikan roket, pilot akan membidik target dengan sistem bidik prismatik T-100 buatan TELS yang sudah jadi langganan helm buatan Airbus yang dipasangi tabung roket. Sementara untuk pot senapan mesin, di sebelah kiri terpasang pot HMP-400 yang dipasang menyimpan sekucuk senapan mesin berat FNM-3V kaliber 12,7 X 99 mm dengan kapasitas 250 butir peluru. Dengan kecepatan tembak mencapai 1.100 peluru per menit, HMP-400 dapat diandalkan untuk melibas target seperti kendaraan ringan, pos penjagaan, dan tentu saja infanteri. Pusat penerbangan Angkatan Darat Pus Penerbat telah memesan 12 unit FNM dari PT Birgantara Indonesia PTDI. Dari total tersebut, TNI AD akan menerima 6 heli dengan tipe mesin tunggal dan 6 unit lainnya dengan mesin ganda. Seluruh unit AS 550, AS 555 FNM yang dipesan TNI AD akan ditempatkan di skadron 12 Serbu yang bermarkas di Lanumat Gatot Subroto, Wai Tuba, Wai Kanan, Lampung. Berdasarkan kontrak kesepakatan antara Airbus Helikopter dengan PT Birgantara Indonesia, helikopter serang ringan TNI AD ini dilengkapi dengan peralatan tempur yang mencakup pot senapan mesin FN AMV-250, dudukan Canon di sebelah kanan dan peluncur roket FFAR jenis FZ-219 di sebelah kiri yang akan dipasang oleh PT Birgantara Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!